Di ucapkan, apa kabar kakak? Dalam rangka membina karakter generasi muda melalui pengembangan wawasan dan keterampilan kesakaan, kuartir daerah atau kuarda sesumsel dan sesumatra, mengadakan latihan gabungan Satuan Karya Pramuka IX dan Belan Negara Sesumatra Selatan tahun 2016 di bumi perkemahan Saka Dirgentara Pangkalan TNI AU Palembang. Acara tahunan ini diikuti 2.000 peserta dari seluruh wilayah kuarda seperti daerah Jambi, Aceh, Bangka Belitung, dan 9 kuarcap lainnya serta 17 kabupaten kuarcap sesumsel. Menurut Mukti Sulaiman, Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Sumsel mengatakan melalui kegiatan ini dapat dijadikan silaturahmi bagi pemuda-pemudi pramuka serta membina kaum muda Indonesia agar menjadi manusia yang berkepribadian, berwatak, berbudi, serta peduli terhadap lingkungan. Para pelatih, pembina, pamung, dan istriksur Satuan Karya Pramuka dan sudah disebutkan, ada permainan, ada waraka, ada dilajiri, kemudian ada wisata di sini. Tentu dalam kaitan ini maka peran dari pelatih, pembina, pamung, dan istriksur Satuan Karya Pramuka Sesumatra di sana. Acara ini berlangsung selama enam hari, dilaksanakan dari tanggal 3 sampai 8 Mei 2016. Farel Dwi Satria, Sriwijaya TV